Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas menaik kabar terbaru dari Timnas Indonesia dan disini pun saya akan membahas beberapa pemain ya ada susok Justin Hapner dan juga ada beberapa pemain Timnas Indonesia seperti Marcelino Ferdinand oke sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk membantu channel ini silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya ya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya nah disini langsung saja saya membahas mengenai sosok Justin Hapner terlebih dahulu Justin Hapner saya melihat memang perkembangan terbarunya ya di kurun waktu ya 4 minggu ini dia 2 kali sudah memberikan kode lagi untuk pemain Timnas Indonesia ya apapun itu kodenya yang jelas ini ya menurut saya ini harus digerak cepat atau direalisasikan kalau memang kode-kodean saja ya kita semua ya malah bukan respek kepada Justin ya malah ini hanya cari perhatian saja dan diharapkan ya dengan apa yang sudah dilakukan Justin Hapner ini PSSI harus segera memfollow up atau PSSI segera mendekati kembali jika iya yaudah silahkan langsung kabung Timnas jika tidak ya mungkin Justin Hapner ini hanya mencari bagaimana pamor saja tetapi yang jelas saya melihat teman-teman bukan hanya itu yang akan saya bahas mengenai kode dirinya tetapi bagaimana penampilan dirinya di Eropa saat ini nah di lima laga terakhirnya Justin Hapner ini selalu bermain bersama Wolves U21 dirinya sama sekali tidak pernah tergantikan sebenarnya bukan hanya di lima laga terakhir ya tetapi sebelumnya juga bahkan di lima laga terakhir dia juga sudah mencetak satu gol dan yang sangat luar biasa menurut saya ya dengan kematangan dirinya saat ini saya melihat bahwa bagaimana postur tubuhnya itu semakin tinggi ternyata karena memang usia Justin Hapner ini masih ini tonton ya masih produktif ya 19 tahun dan dirinya pun untuk lebih tinggi lagi itu sangat masih memungkinkan dan saya melihat bukan hanya itu ternyata sosok Justin Hapner saat ini selalu menjadi kapten tim artinya pemain ini sangat luar biasa tontonnya pemain ini sangat bagus bersama tim dan juga dia bisa berkontribusi besar wajar saja ketika di ini teman-teman ya ketika TC di Perancis kemarin sosok Justin Hapner ini dijadikan kapten oleh Shin Tayo karena dari segi bagaimana dia menginstruksikan para teman-temannya di lapangan itu kenal dan wajar saja di Wolves dia juga menjadi kapten nah kemudian disini saya membahas sisi lainnya mengenai peluang dirinya umbilan tim nasi Indonesia untuk saat ini ya kalau untuk kedepan saya tidak tahu karena prospek Justin Hapner ini susah ditebak dia pemain bagus tetapi saat ini saya melihat untuk tim nasi Belanda U21 itu tidak memanggilnya tontonan saat ini tidak memanggilnya dan saya melihat bahwa sosok Justin Hapner ini ya kalaupun dia memiliki jam terbang di Wolves jika memang pelatih belanda U21 ini memanggil karena saat ini ada event kualifikasi Biala Eropa ya tentu ini bisa menjadi jawaban wajar saja dia menolak sekarang sudah menjadi langganan tim nasi Belanda tetapi hingga saat ini dia tidak dipanggil lagi oleh tim nasi Belanda artinya peluang tim nasi Indonesia untuk mendapatkan itu ya lebih dekat hal ini kita kaitkan dengan dirinya selalu mengkode tadi ya dirinya selalu memberikan siutan mengenai Indonesia dan menurut saya ketika melawan Brunei nanti ya pasti ada hal baru lagi dari sosok Justin Hapner karena menurut saya itu sudah ketebak ya bagaimana pola Justin Hapner dalam mendukung tim nasi sama seperti PSSI mode senyap tetapi kalau Justin Hapner ini hanya mengkode saja kita tidak tahu apakah Justin Hapner ini benar-benar serius memilih tim nasi atau tidak yang jelas ya tuan-tuan harapannya dengan kita selalu follow up seperti ini itu bisa menjadi pengingat bagi PSSI oh ternyata ada informasi terbaru dari Justin Hapner dan juga kompetensi dari Justin Hapner saat ini permainan Justin Hapner saat ini itu sedang meningkat dan tidak dipanggil tim nasi Belanda itu adalah poinnya kemudian selanjutnya disini saya membahas mengenai sosok Marcelino Ferdinand ya nah Marcelino Ferdinand ini juga menurut saya menjadi pemain penting ya bagi Shin Taeyong tetapi saya melihat untuk dua laga saat melawan Brunei ini saya belum yakin ya jika Marcelino ini diturunkan mengapa demikian karena dirinya memang di klub saat ini sedang record free dan bahkan dia pun saat ini juga belum bermain di tim senior KMS KDNJ ya karena cedera itu dan ya kita tidak tahu juga apakah Shin Taeyong ini akan memainkan nantinya saat melawan dan Brunei atau tidak tapi dengan apapun yang menjadi kondisi dari sosok Marcel ya dengan bergabungnya di timnas walaupun dia akan record free dengan nanti ada dokter tim ya yang memang akan mencoba menyembuhkan yang menurut saya tidak masalah KMS KDNJ juga sudah melepas kemudian itu nanti akan diserahkan ke Indonesia ke timnas Indonesia dan tentunya semua itu akan ditanggung jawab di penuh oleh staf pelatih timnas ya harapannya walaupun ya tidak ada Marcel disini saya melihat seperti ada Ricky Kambuaya kemudian Rahmat Irianto, Mark Antoni Klopp ya kemudian juga ada beberapa pemain baru seperti Arkan Fikri yang bergabung di tim senior ini membuat warna-warna yang sangat luar biasa walaupun jika sosok Marcelino Ferdinand itu tidak dimainkan ya mereka itu masih bisa bermain ini bisa menjadi poin plus dan menurut saya jika kita selalu konsisten seperti ini ya dengan kedalaman skuad yang bagus ada satu atau dua pemain yang sederah ataupun pemain yang kurang fit penggantinya itu juga tidak kalah bagus nah ini memang hal yang sangat diimpikan atau dicita-citakan oleh Sintai yang bawa skuad timnas Indonesia itu seharusnya harus memiliki sebagai kekuatan yang seperti itu dan kalau saya melihat mengenai Marcelino Ferdinand ini tonton ya sebenarnya seperti ini Marcel di awal-awal karirnya bersama KMS KD Angel itu berbeda jauh ya dengan sosok Egy Maulana Fikri ataupun Witan yang sangat sulit beradaptasi tetapi Marcelino ini sangat bagus di musim musim pertamanya ya bahkan Mark Brogson ya pelatih dari KMS KD Angel pun memuji bahwa gimana sosok Marcelino Ferdinand ini beradaptasi bersama klub ditambah juga dia orangnya sangat humoris sehingga semua pemain itu sangat terbuka dan menerimanya ini sangat bagus tapi tonton saya melihat di musim selanjutnya di ini ya contohnya di musim pekan selanjutnya atau di musim baru dari Liga 2 Belgia sosok Marcelino Ferdinand ini terdapat beberapa masalah dan salah satunya itu cedera nah cedera inilah yang membuat dirinya tidak semoncar di musim pertama ya harapannya teman-teman ini harapan saya karena di Eropa itu ya kalau kita melihat persaingan itu sangat ketat sekali jelas itu bahkan di musim ini Marcelino itu dua kali itu tampil di tim kasta kedua ya atau di tim B KMS KD Angel U21 nah disini saya melihat memang sosok Marcelino Ferdinand ini harus berprogres lagi karena cedera itu tadi sehingga dia pun belum bisa bersaing nah ini yang sangat kita khawatirkan jadi teman-teman jadi disini yang dapat saya tarik benang merahnya agar kita sebagai pecinta sepak bola nasional ya itu jangan sampai lah ya dalam tanda kutip ya itu menghina klub Marcel karena tidak memainkan kemudian jangan sampai kita itu membilang atau menghina pelatihnya dan sebagainya itu jangan sampai lagi tonton ya ya diharapkan kita sebagai pencinta timnas pencinta para pemain-pemain abruat ya itu diharapkan didukung bahkan Marcelino pun sempat kecewa kemarin tonton Marcel sempat kecewa kepada supporter timnas karena dianggap lebay dianggap cari perhatian dianggap hal-hal yang memang itu berlebihan lah di akun Instagram KMS KD Angel karena yang kena jelas Marcelino yang ditegur dari pihak klub juga Marcelino bukan kita artinya semua itu harus memiliki kerjasama ya ketika mental Marcelino saat ini down ketika memang musim keduanya ini kurang enak ya bersama KMS KD Angel ya jangan sampai kita menambah hal itu kalau bisa kita mengup mendukung bagaimana langkah ke depan dari sosok Marcelino karena kalau berbicara tentang Marcelino dia itu memiliki peluang yang sangat bagus teman-teman ya untuk bisa menjadi bintang ke depan apalagi dengan permainan yang sangat agresif ya walaupun keterkadang dia juga lama sekali Marcelino ini mendribing dibanding mengumpan wala kepada teman-temannya tetapi itu adalah ciri khas teman-temannya ciri khas sebuah salah satu pemain kita atau salah satu pemain yang memang menjadi bagian penting bagi Sintayang jadi kita memang harus bisa melihat ya dan juga menilai untuk kedepannya Marcelino ini diharapkan mampu untuk menjadi yang terbaik untuk timnas Indonesia ya kita doakan saja semoga sosok Justin Hapner kemudian Marcelino itu dari tahun ke tahun itu berkembang dan semoga bisa masuk sekuat Indonesia Nah bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Justin Hapner dan juga Marcelino apakah Justin Hapner ini memang ada peluang besar nantinya atau kedepan lah untuk membeli latihan Indonesia silahkan yang kalian tuliskan kalau komentar